Pencarian untuk pelaku tawuran siswa SMK di Jalan Lingkar di Desa Menduran, Kecamatan Berarti Kabupaten Gerobogan, terus dilakukan. Salah satunya dengan operasi gabungan dari Poles Gerobogan, Kodim 0717 Gerobogan, dan Satpol PP. Sebelumnya, Poles Gerobogan mengamankan 4 siswa dari SMK Kota Purwodari dan dari SMK Kayan Kabupaten Pati. Dalam aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kabupaten Gerobogan itu, tawuran melibatkan puluhan siswa tersebut menggunakan senjata tajam, mulai dari celurit, pedang, dan besi panjang. Akibat kejadian tersebut, ada satu siswa alami luka di bagian kepala. Permasalahan dari tawuran antar pelajar SMK di Jalan Lingkar di Desa Menduran, Kecamatan Berarti, berawal dari tantangan di media sosial, kemudian dari tantangan tersebut ditindak lanjuti. Sampai dengan saat ini, 4 orang pelajar, masih anak-anak, masih di bawah umur, dan beberapa barang bukti, termasuk ada 3 sepeda motor. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik saat resmo, resmo, saat resmi Poles Gerobogan, Sudah kita datangkan, ada beberapa pelajar, ada puluhan pelajar, yang nama-nama dan identitasnya kita sudah ketahui dari kedua belah pihak. Kita sudah berkoordinasi dengan Polresta Pati juga, khususnya di Polsek yang ketempatan dari SMK tersebut, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan guru dan juga kepala sekolah dari masing-masing sekolah. Tindakan tegas apabila memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, demikian. Sampai dengan saat ini, kita masih lakukan pendalaman, yang kita amankan itu apakah pelaku atau korban. Jadi ini karena tawuran, berduanya saling serang, dan kemudian kita harus ketahui siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban, namun demikian, yang dari yang kita amankan ini kita mengadalami dulu. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gerobogan, Polres Gerobogan akan terus melakukan tindakan hukum kepada warga yang melawan hukum dan mengindahkan ketertiban masyarakat, termasuk dengan tindakan dari puluhan siswa SMK dari Kota Purwodadi dan siswa SMK Kayen, Kabupaten Empati.